ini ya bukunya sebentar saya share screen dulu ini dia Stephen K. Ray upon this rock Saint Peter and the Primacy of Rome in scripture and the early church begitu bagus ini cu saya jujur aja belum baca semua nih baru baca sedikit tapi wah kayak ya di awal-awal tuh udah banyak gitu informasi tentang primat Petrus begitu mungkin nanti bisa sedikit diulas sedikit gitu ya kenapa sih Petrus itu menjadi yang utama begitu dibanding rasul-rasul yang lain begitu karena kesannya ya cu ya kalau saya lihat dewasa sekarang ini gitu pemahaman akan kitab suci mengenai khususnya ini ya primat Petrus gitu atau Petrus lah yang utama gitu yang ditunjuk oleh baginda Yesus Kristus sebagai penerus gitu ya misi untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia itu agak cenderung ditolak oleh sebagian kalangan gerejawi gitu ya komunitas gerejawi gitu terutama belum lagi juga dari pihak timur oh tidak ya gitu ini saya dapat isunya dari mereka begini ya jadi ah yang timur nih tidak itu waktu pas peristiwa Yesus Kristus itu berbicara gitu ya kepada disitu kan ditulisnya berbahagia hal engkau Simon bin Yunus begitu kan ya seperti itu dan seterusnya kan kalau menurut gereja katolik itu inilah apa namanya tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan gitu kepada Petrus sedangkan kalau dari pihak ortodoks ataupun gereja timur begitu ya sebagian gereja timur mengatakan oh tidak itu bukan kepada Petrus aja tetapi kepada 12 rasul gitu kurang lebih begitu ya supaya wah jangan Petrus doang nih yang dapat kita juga dapat gitu kan apakah seperti itu gitu jangan nanti ini kalau misalkan dari kalangan protestan gitu itu seringkali makna kepada Matius 16 ayat 18 sampai 20 ini lebih kepada begini cu nah itu hanya iman Yesus Kristus aja gitu jadi apa belum lagi dibedakan kan dengan bahasa asli Petrus dan Petra begitu kan nah ini kan Petra bukan Petrus gitu jadi mengacunya kepada imannya Yesus sebagai batu karang belum lagi dikasih tambahan ayat di Korintus berapa itu 10 ya kalau nggak salah saya lupa ya ya kayak gitu ini ya gimana Cu ya nanti akan kita detailkan itu ya sebenarnya tapi mungkin terkait buku ini dulu ya buku ini kan nah Stephen Carey ini dia itu evangelis protestan gitu jadi dari aslinya ya aslinya oke dari soteran baptis gereja baptis selatan gitu gitu nah di Amerika nah kemudian dia konversi ke gereja katolik ya dan pada tahun 1999 dia menerbitkan buku ini Appendish Rock gitu sebenarnya ada satu buku lagi yang bagus yang sebelum buku yang ini ya dia Crossing the Tiber ya Crossing the Tiber itu dia menulis tentang kisah konversi dia gitu nanti mungkin lain kali kita akan mengulik tentang buku itu gitu ya nah sebagai seorang mantan protestan ya dia menyadari bahwa masalah utama yang memisahkan umat katolik dan protestan adalah otoritas gitu menurut dia itu protestan percaya hanya kepada otoritas kitab suci sedangkan kerja katolik kita tahu ya ada kesatuan antara kitab suci tradisi suci dan magisterium gitu nah kemudian dalam buku ini kan dia mengulas tentang kutaman Petrus menurut kitab suci ada bukti sejarahnya tentang keberadaan Petrus di Roma dan tanggapan terhadap mereka yang menentang keberadaan Petrus di Roma terus ada tentang kutaman Petrus menurut dokumen awal gereja itu kutaman Petrus bagian 4 ya dan kutaman Petrus selama 500 tahun pertama gereja gitu itu bagian 5 bab kelima dan bab ke-6 nya itu kutaman Petrus menurut ajaran gereja katolik dalam konsili Vatikan pertama dan kedua gitu nah mari kita lihat mungkin kutaman Petrus dalam kitab suci dulu ya om ya perjanjian baru gitu nah yang pertama itu Yesus memiliki 12 rasul gitu kan yang dimulai dari Sipon Petrus nah kalau untuk ayat ini banyak sekali menyebutkan Petrus sebagai yang pertama dari semua rasul lain ya dan Judas Iskariot yang terakhir ya itu kan bisa kita lihat di Matius 10 1-4 Markus 3 16-19 Lukas 6 14-16 kisah per rasul 1 ayat 13 kalau tidak salah ya nah kadang-kadang juga rasul per rasul disebut sebagai Petrus dan teman-temannya gitu Petrus DKK gitu ya itu kan bisa-bisa contohnya kita lihat di Lukas 9 ayat 32 ya kemudian disamping itu juga Petrus itu kan kita lihat di kitab suci sebagai wakil atau juru bicara gitu berbicara atas nama semua rasul gitu ya nah itu kan kita bisa lihat di contohnya misalkan Matius 18 ayat 21 Markus 8 ayat 29 Lukas 12 ayat 41 atau Yohanes 6 ayat 69 nah ini tercatat di dalam kitab suci nama Petrus ditulis dalam Alkitab sebanyak 191 kali dengan perinciannya 162 kali sebagai Petrus atau Simon Petrus 23 kali sebagai Simon dan 6 kali sebagai Kephas ya sebagai perbandingan Yohanes hanya disebut sebanyak 48 kali di Amerika pada tahun 50-an itu ada uskup agung namanya Fulton Sin sudah almarhum beliau pernah menghitung bahwa semua nama rasul digabungkan hanya disebut 130 kali bayangkan semua nama rasul kalau digabungkan hanya disebut 130 kali sementara Petrus disebut sebanyak 191 kali apakah jumlah ini hanya kebetulan belaka atau tidak kalau saya rasa sih tidak ini menunjukkan bagaimana peran vital peran penting Petrus ini menunjukkan keutamaan rasul Petrus jika dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain ini menurut Steve Ray juga disebut seperti itu di halaman 23 ini buku di halaman 23 23 ya cuy ya sebentar ya kalau tidak salah ya nah nanti mungkin bisa di kulik-kulik lagi ini ini saya punya mimpi sih untuk menerjemahkan buku-buku seperti ini dengan buku-buku tentunya meminta izin ke penulisnya cuma belum terrealisasi seperti itu oke kita lanjut Om ya nah kemudian rasul Petrus memegang peran sebagai yang pertama di banyak kesempatan di awal pemberitanya Yesus memilih untuk mengajar orang banyak dari perahu Simon ya bukan perahu yang lain tapi perahu Simon silahkan buka Lukas 5 ayat 3 Lukas 5 ayat 3 ayat 3 iya betul sekali coba ya nah ini dia saya tampilin aja pelan-pelan Om tadi ada begitu banyak ayat jadi saya tidak minta ditampilkan tapi cuma kali ini saya minta ditampilkan oke sudah kelihatan ya ini dia ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakan perahunya sedikit jauh dari pantai lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu oh iya ini perahu Simon ya perahu Simon bukan perahu Yohanes dan Yakobus ya karena Yohanes dan Yakobus juga melayan juga gitu betul 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 Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus ya iya padahal mereka kalau boleh dibilang juragan ikan itu ya kalau ini kan juan nelayan kelas kecil lah UMKM gitu tapi yang dipilih malah perahu Simon ya iya betul Simon bin Yunus Simon bin Yunus benar sekali ya nah itu pertama ya Lukas 45 ayat 3 kemudian di Matius 14 ayat 28 sampai 31 Matius 28 eh 14 sorry matius 14 ayat 28 sampai 31 ayat 28 sampai 31 28 sorry ah ah it's biar sama deh iya 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 Matius 28 eh Matius 14 ayat 28 sampai 31 nah disini Petrus lah yang berinisiatif untuk berjalan di atas air gitu lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air kata Yesus datanglah maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus tetapi ketika dirasanya tiupan angin takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan tolonglah aku segera Yesus mengelurkan tangannya dan memegang dia dan berkata hai orang yang kurang percaya mengapa engkau bimbang benar yang berinisiatif pertama Petrus ya iya betul sekali lalu coba Matius 17 ayat 24 sampai 27 mungkin kita buka sedikit Matius 17 ayat 24 sampai 27 27 ya selamat menikmati terima kasih